Kasus dugaan pembegalan terhadap pemudik di Pekanbaru Riau yang sempat viral di media sosial, kini tengah dalam penyelidikan polisi. Dua pelaku yang telah dimintai keterangan mengaku sebagai debt collector atau penagih hutang kredit mobil. Dugaan pembegalan terjadi di Jalan Yosudar So Pekanbaru, Senin Dinihari, 22 April 2024. Dalam rekaman video yang sempat viral di media sosial, terlihat pelaku menggunakan mobil minibus dan sepeda motor memepet kendaraan korban di Jalan Yosudar So menuju Jalan Tol Pekanbaru Dumai. Dari dalam mobil korban terdengar suara salah seorang wanita histeris minta tolong. Pengembudi mobil tidak berhenti sehingga terlepas dari upaya kejahatan. Kasus update Jatandaras Jatirimum Poldaryau mengatakan, kasus dugaan pembegalan terhadap pemudik yang sempat viral itu tengah dalam penyelidikan polisi. Dua orang terduga pelaku mengaku sebagai debt collector yang sedang mencari mobil tunggakan. Pada hari Senin itu juga siang hari kita mengamankan sekitar pukul 14.00, yaitu dengan inisial IA dan PR. Dan kita lakukan pembesaran lebih lanjut dan yang bersangkutan membenarkan bahwa mereka berusaha menghentikan kendaraan tersebut dengan alasan kendaraan tersebut pelatnya tidak sesuai dengan kendaraannya dan juga dianggap sudah nunggak. Namun demikian kami berusaha juga mengonfirmasi korban. Dan korban ternyata sudah memaafkan dan mengikhlaskan tidak ingin membuat laporan polisi dan tidak ingin memproses lanjut. Polisi tidak bisa memproses kedua pelaku karena tidak ada laporan dari korban. Sementara korban telah memaafkan kedua pelaku sehingga kasus tersebut tidak bisa ditindak lanjuti. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosarizal Ainus melaporkan.